21 warga negara Indonesia masuk daftar orang terkaya di dunia, bahkan dua di antaranya yakni Hartono bersaudara masuk dalam jajaran 100 orang terkaya di dunia. Kita ulas lebih lanjut saudara, naik tingkat Budi Hartono sekarang menjadi orang terkaya nomor urutan 54 ya, 54. Sementara Michael Hartono ini di posisi 56 saudara, kalau di tahun lalu itu sekitar posisinya 60-an, peringkatnya sekarang sudah naik tingkat ke 54-56. Ini foto Michael Hartono ya, Budi Hartono maupun Michael Hartono ini sudah menjadi orang terkaya selama 9 tahun berturut-turut saudara ya, jadi tidak ada yang bisa melengsarkan posisi Hartono bersaudara. Dan 2 per 3 dari kekayaan yang mereka miliki ini disumbang dari BCA. Nah BCA sendiri dimiliki pada tahun 1970 saat Salim menjual saham BCA sehingga dibeli oleh Hartono bersaudara. Dan saat itu saudara sebenarnya ketika sudah memberikan imbel hasil yang cukup bagus sehingga akhirnya Budi maupun Michael menambah jumlah porsi saham mereka. Jadi sekarang merupakan pengendali saham mayoritas di BCA. Dan ini dia merupakan kekayaan dari Budi Hartono 18,6 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 263,8 triliun rupiah. Sementara Michael Hartono 18,5 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 260,25 triliun rupiah. Atau setara dengan 0,1 persen PDB Amerika Serikat saudara. Dan sebelumnya sebelum memiliki BCA sebenarnya kita tahu bahwa Budi Hartono maupun Michael Hartono ini bisnisnya dirokok kretek. Itu pun memang bisnis atau penuh usaha yang dijalankan oleh sang ayah. Lalu kemudian diteruskan oleh Budi dan juga Michael yang disebut juga kita kenal sekarang namanya Jarum. Selain Jarum saudara kita juga tahu bahwa Budi Hartono maupun Michael Hartono meski memiliki sumbang sih kekayaan yang cukup besar dari BCA maupun dari Jarum juga tidak menutup perkembangan zaman saudara. Mereka juga melakukan investasi di digital. Ini berasal dari digital prima venture sudah melakukan akuisisi terhadap kaskus. Lalu kemudian juga media ada opini kemudian juga ada daily social, infocos, blibli bahkan untuk e-commerce. Jadi ini mencerminkan bagaimana kedua bersaudara ini tidak puas dengan penghasilan dari bisnis tradisional lalu kemudian kembali merambah ke bisnis digital saudara. Lalu kemudian mereka juga memiliki saham pengendali di agensi pemasaran digital Merah Cipta Media lalu kemudian juga investasi startup Game Racer di Singapura saudara. Jadi ini dia Budi Hartono, Michael Hartono. Masih menjadi orang terkaya di Indonesia selama sembilan tahun berturut-turut. Kita bergeser ke Sri Prakas Lohia saudara ya. Sri Prakas Lohia menempati posisi 200 Forbes ya. Anda yang belum kenal dengan Sri Prakas Lohia merupakan imigran dari India. 1970 pindah ke Indonesia membangun Indorama saudara ini merupakan perusahaan pembuat benang pintal ya. Sekarang kekayaannya 7,3 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 102,2 triliun rupiah. Setelah itu pindah ke Indonesia 1970, nyatanya menjadi pilihan yang tepat sehingga sekarang sudah menjadi miliarder ya. Bahkan masuk daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes posisi 200 saudara. Lalu dia juga memiliki Indorama Scientific kemudian juga ada PET. Setelah itu dia juga memiliki Real Estate juga ada bisnisnya di sana ya. Jadi ini dia pergerakan Indorama yang juga tersebar di 25 negara dan bahkan akan melakukan ekspansi membuka pabrik di Nigeria saudara. Kita ke Mayapada, Dato Sri Tahir posisi 424 merupakan menantu dari Mokhtar Riyadi pemilik grup Lipo yang juga masuk dalam jajaran orang kaya di dunia tapi agak sedikit buncit, 2008 yang memiliki kekayaan 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 64 triliun rupiah. Dia merupakan pendiri mayapada grup. Ya kita ke pasar keuangan saudara bahwa Eropa memangkas pertumbuhan ekonomi mereka menjadi 1,1 persen dan ini akan direspon oleh pasar. Sebelumnya pasar Asia sudah merespon negatif. Hari ini YSG juga menutup di 0,36 persen pembukaan maksud saya di posisi 6432. Kita tunggu pergerakannya hari ini. Kembalikan Anda Paskalis.